Adik ipar Steffi Agnesia, Amanda Saraswati mengungkapkan detik-detik terakhir istri Anggi Pratama itu mengembuskan napas terakhirnya. Detik-detik Steffi Agnesia meninggal dunia masih teringat jelas oleh Amanda sebagai adik ipar. Steffi Agnesia disebut sempat mengeluarkan air mata dan meninggal dalam keadaan tersenyum. Amanda Saraswati lebih lanjut mengatakan, sebelum meninggal dunia, Anggi Pratama juga membisikkan ke telinga Steffi bahwa dirinya telah ikhlas melepaskan sang istri. Aku sama Mas Anggi masuk ke dalam bisikin Steffi bilang, Alhamdulillah Steffi sudah menjadi istri yang baik, ibu yang baik, kata Amanda. Senin, tanggal 25 Maret tahun 2024. Muslimah yang salihah, Alhamdulillah sudah mualaf. Kalau Steffi mau pergi, Cila, JJ, Jojo, kita semua di sini yang jagain. Setelah mama semua pada ngomong, Steffi masih merespon, sempat keluar air mata sedikit paparnya. Menurut Amanda, Steffi meninggal dunia dengan mudah, dengan hanya dua tarikan napas. Steffi Agnesia juga tersenyum saat tiada. Di sisi lain dijelaskan oleh Amanda Saraswati, Steffi kondisinya sempat menurun pekan lalu hingga akhirnya dibawa ke rumah sakit. Steffi Agnesia juga sempat menjalani perawatan intensif di ICU RSCM, Jakarta Pusat selama tiga hari. Anggi Pratama minta doa untuk sang istri. Diketahui, Steffi Agnesia meninggal dunia pada Jumat, tanggal 22 Maret tahun 2024. Suami Steffi Agnesia, Anggi Pratama belum mau banyak bicara. Anggi Pratama hanya meminta masyarakat memanjatkan doa untuk Steffi. Ia juga meminta agar publik memaafkan kesalahan istri tercinta. Setelah selesai jenazah Steffi Agnesia dimakamkan, Anggi tampak berjalan sambil merangkul sang ibu. Anggi Pratama masih enggan melayani pertanyaan awak media. Aku ngantar ibuku dulu, kata Anggi Pratama. Sebelumnya dikabarkan oleh sahabat Steffi Agnesia, Violenzia Janete, sang selebgram meninggal dunia di RSCM. Violenzia juga mengungkapkan kerinduannya. Kangen Steffi, padahal masih buk berbareng tahun lalu. Tahun ini gak ada buk ber ya kita, tulis Violenzia. Gone Tusunsa yang udah gak sakit ya sekarang. Sampai ketemu di sana ya nanti. Lanjutnya, hingga saat ini suami dan keluarga belum ada yang menjelaskan soal penyebab Steffi Agnesia meninggal dunia. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.